Al-Fatihah 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 Adab itu penting Tersangat penting Al-Almu Imamul Amal Tapi itu Bab Amal lah Wal-Amalu Tabi'uhu Al-Mu itu adalah Imam bagi Amal Dan Amal Mengikutnya Jadi dengan Al-Mu itu Akan Membuatkan Amalan kita itu Teratur Tersusun Tertadbir Dengan baiknya Jadi Mustahaknya Kena ada ilmu Lagi mustahak Kena tahu Adab Adab Menuntut ilmu Ilmu satu sudut Adab Menuntut ilmu Sudut yang lain pula Sebab Kalau tak ada Adab Menuntut ilmu Ilmu kita tadi itu Akan jadi Kurang manfaat Untuk kita Kalau Tok-tok guru dulu Dia pantang Kalau Yang pertama Mengaji Tak ada kitab Yang kedua Kitab Diletak Atas lantai Kalau nak letak Atas lantai Boleh Sekurang-kurangnya Dialas Dengan Kain Kain redak Bawa boleh kita letak Itu adab Pada Kitab Yang kita Nak belajar Jadi Ada tok guru Kalau tak Bawa kitab Dia tak halau Anak murid keluar Dia bawa Diri dia keluar Ada tok guru Lagu itu Ada tok guru Dia tengok Anak murid dia Tak bawa kitab Tak apalah Tuan-tuan Mandangkan Ada yang tak bawa Kitab Menunjukkan Tak berminat Nak belajar Kelas saya Jadi Saya mohon Undur diri Ada tok guru macam itu Itu Atas tok guru Kalau dengan saya Tak apa InsyaAllah Cuma saya bagitahu Nak ambil Kod mana Terpulang Baik InsyaAllah Jadi itu Pemulaan kita Nak belajar Dalam Menuntut ilmu Perlu kepada Adab-adab Sebab dalam kitab ni Adab dengan ilmu Adab dengan guru Adab dengan kitab Adab dengan Rakan yang bersama-sama Mengaji Adab dengan Orang yang keliling Dengan guru Semuanya ada dalam ni Kemudian Adab guru pula Dengan anak murid Bukan Adab pada murid saja Guru pun Perlu ada adab Dengan Anak murid Itu bagus ni Mengaji kitab ni Sebab saya tengok Dekat surau Sekitar seremban ni Kalau tanya Cikgu Cikgu pun tahu Tak ramai yang mengajar Kitab ni Dekat surau masjid Dekat negeri sembilan Memang tak ramai Tak banyak surau Masjid yang mengajar kitab ni Kitab lain Bukan main Hadisnya Tafsirnya Tauhidnya Fiqah Tapi yang ini Tak ramai yang mengajar Saya pun pelik Kenapa Sedangkan ini Sangat-sangat mustahak Sangat penting Kita dalam Nak menuntut ilmu Kena tahu Adab menuntut ilmu Kalau tak kita langgar semua Bila langgar semua Habis Habis tak ada adab Ya Empat Satu lagi nanti Kitab Tauhid Ya Yang ini Cetakan lama Cetakan lama Kulit lama Dia sama je Yang ini Cetakan baru Cetakan baru Isinya sama Isinya sama Ya Kalau nak yang lagi lama Yang ini Jawi Kalau boleh baca Takpelah Ini lama Masya Allah Masya Allah Lama Saya khatam kitab ni Tulis Khatam Tufiyah Mil-Khamis Pukul berapa ni Pukul Sembilan Pagi Khatam kat pondok Satu Satu Hari bulan Satu 2009 Empat Muharram 1430 hijrah Khatam kitab ni Tahun 2009 Maksudnya Haji pondok Bumi jadi bom Ya Bumi jadi bom Itu lah tu Bumi jadi bom Kacau Tak mengaji Tak ada Tukgu Baik InsyaAllah Jadi Ada soalan setakat ni Untuk muqandimah Ada permasalahan Kalau nak bertanya Untuk muqandimah kita Pada malam Muqandimah Mengaji Kitab Saya baca habis dululah Ringkalkan Kita habiskan dulu Satu Semua ni Kita tengok macam mana Baik Kerana tiap-tiap Pekerjaan yang dimasukkan Kerjanya Dengan Ketiadaan Mengetahui Kandimahkan itu Tiada diharapkan Dapat penggunaannya Yang sempuruhnya Maksudnya Kalau tiap-tiap Satu perkara yang kita nak buat tu Kalau tak tahu Perkara apa yang kita nak buat Kita tak tahu Tak ada ilmu Tentang apa yang kita nak buat itu Jadi jangan haraplah Dapat Penggunaannya Yang sempurnanya Jangan haraplah kita nak dapatkan Kesempurnaan Sebab kita nak buat satu perkara Tapi tak tahu Benefit dia Manfaat dia Dia punya Mudarat dia Kita tak tahu Jadi nak dapatkan Kesempurnaan itu Maksudnya Tiada diharapkan Jadi Tak payah nak harap Kalau tak tahu Jadi kena tahu Seperti yang amat nyata Bagi tiap-tiap orang yang memikir Dan tilik Istimewa pula Pekerjaan menuntut ilmu Kerana sangat-sangat Payahnya Bagi orang-orang yang ada Akal fikiran Orang yang mikir Tilik istimewa Maknanya Berikan perhatian Penilikan yang teliti Pada pekerjaan Menuntut ilmu Pada perkara dalam menuntut ilmu Kena lebih lagi Kerana sangat-sangat Payahnya Dipanggil Akabah Maknanya Kita punya Rempuhan Tempuhan Dalam menuntut ilmu Itu Banyak Kalau betul-betul Kita nak dapatkan Tujuan Hidup itu Dalam menuntut ilmu Memahamkan diri kita ini Tentang agama Iaitu Kita nak faham Tentang Rukun agama Tentang Islam Tentang iman Tentang ihsan Jadi banyak Rintangan Kekasih Allah Ta'ala Para Rasul Yang digelar Sebagai Ulul Azmin Yang memiliki Latihan Ujian Yang tinggi Lebih pula Mereka Itu adalah Utusan Allah Ta'ala Jadi kita ni Nak kata Teruk sangat Takkan sampai Pada tahap Ujian yang diterima Oleh para Rasul Para sahabat Dan juga Para orang-orang Yang dahulu Jadi Sambung Maka perhambah terjemahkan Daripada bahasa Arab Kepada bahasa Melayu Kitab Arab dia nama Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum Bahasa Melayu dia Pelita penuntut Akan perkara-perkara Yang tersebut Yang bergantung Dengan menuntut ilmu Hal keadaannya Berharap Kepada Allah Ta'ala Bahawa memberi Manfaat Kepada perhambah Mudah-mudahan Allah Ta'ala Bagi ganjaran Dan manfaat Kepada beliau Perhambah tu Dirinya Dan budak-budak Yang tiada faham Akan lurah Arab Jadi dia ni Rendah diri Jadi bahasa tu Bahasa ulamak-ulamak dulu Dia kata Hamba karang Kitab ni untuk budak-budak je Bukan tinggi-tinggi pun Itu bahasa Rendah diri Dia tak kata Kitab ni untuk orang-orang yang Tinggi-tinggi Dewasa tak Itu untuk budak-budak je Sedangkan Kita lah Budak-budak tu Yang tiada faham Akan lurah Arab Lurah tu bahasa Bahasa Arab Jadi terjemah lah Supaya faham Dan menjadi bekal Perhambah dan mereka itu Pada hari kiamat Jadi saham Bekalan Yang mudah-mudahan Saham Yang unlimited Dia unlimited saham Berjalan sentiasa InsyaAllah Amin 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 Ya Rabbal Alamin Kita sedekahkan sekali lagi Al-Fatihah kepada Tukang penterjemah Iaitu Syekh Muhammad Syafi'i Rangkul Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Naliki Yawmildin Iyaka Na'adulu Iyaka Nasta'in Ihdinasirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhi Na'anamta Alayhim Ghairin Maglumi Alayhim Walad Dhalin Amin Rabbil Alamin Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam Habis kitab tu Kita buka Kepada kitab Hidayat Tus Sibian Habis kitab yang kedua Hidayat Tus Sibian Selasai 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 kita Dua kitab Kita baca sikit Adab untuk ilmu Sebab kita buka kitab Sikah Baik Jadi kitab Hidayat Tus Sibian Jadi kitab ni Biasalah Pun juga Pondok-pondok Belajar Dia Tiga Ada Tiga bahagian Dalam agama itu Bab Fiqah Bab Tauhid Dan Bab Tasawuf Tapi Untuk Kelas kita ni Kita ambil Bab Fiqah dulu Bab Asas Bab Fiqah Jadi insyaAllah Jadi Tuan Syekh ni pun Maklum dah Syekh Abdul Abdullah Hussein Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari Tunggungan Banjar Ya Jadi kitab ni memang asalnya kitab jawi lah Tapi telah dia alih Kepada Rumi Ya Kepada Rumi Tanpa Menukar Tanpa Menukar Gaya bentuk bahasa Daripada kitab Asal Tak tukar pun Tak tukar langsung Nah insyaAllah kita Sama juga kita sedekahkan Al-Fatihah Kepada Tuan Syekh Ngadang Kitab InsyaAllah Al-Fatihah InsyaAllah kita buka dulu Muka ni malim Kursuhat dua tu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Ya Yang maha pemurah Lagi maha pengasih Alhamdulillahirrahim Bermula segala puji Tertentu bagi Tuhan Yang mewajib ia atas segala hambanya Baik Bila sebut Kenapa kita sebut Segala puji Segala puji Ya Alhamdulillah Biasa kalau terjemah Segala puji Sebab Pujian Semuanya ada empat Ada empat jenis puji Di ulama' Menguraikan Pujian ada empat Iaitu pujian Yang pertama Pujian Hamba Kepada Tuhan Pujian Hamba Kepada Tuhan Ataupun kita ambil paling bawah lah Hamba dengan hamba dulu Paling bawah Hamba Dengan hamba Maksudnya sesama makhluk Pujian Sesama makhluk Yang kedua Pujian Hamba Kepada Tuhan Pujian Hamba Kepada Tuhan Kemudian Ke atas lagi Pujian Tuhan Kepada Hamba Pujian Tuhan Kepada Hamba Dan yang paling atas sekali Iaitu pujian Allah Tuhan Terhadap Dirinya Dia ada empat Jenis puji Ada empat jenis puji Jadi sebab itu Bila sebut Alhamdu Segala Puji itu Semua-semua itu Lillah Hanya Senya Bagi Allah Ta'ala Segala puji Yang layak Senya Hanyalah Kembali Balik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lepas itu Dia panggil Alhamdu Lillah Segala puji Yang puji Yang empat empat itu tadi Lillah Bagi Allah Ta'ala Macam itu Baik Yang bawah sekali Hamba Sesama hamba Hamba Sesama hamba Yang atas sikit Naik Iaitu Hamba Kepada Tuhan Atas lagi Tuhan Kepada Hamba Atas lagi Tuhan Terhadap Dirinya Empat jenis Puji Alhamdulillah Segala Puji-puji itu Tertentu Negi Allah Ta'ala Semua itu Yang mewajib Ia atas Segala Hambanya Allah Ta'ala Mewajibkan Atas segala Hambanya Ma'rifat Uluhiyyati Iaitu Mengenali Sifat Ketuhanannya Allah Ta'ala Wajibkan Hamba Kita Mengenal Sifat Ketuhanan Wa'alzamahum Dan melazim Ia akan Mereka itu At-takwa Takwa Takut Dan harap Akan dia Wa'iqamati Hakki Rububiyyatih Dan mendirikan Akan hak Ketuhanannya Hak Rububiyahnya Hak-hak Allah Ta'ala Kita Mendirikan Perintah Allah Ta'ala Baik Wassalatu Wassalamu Ala Khairil Anami Wa'ala Alihi Wassahbihi Masabihi Zalami Wassalatu Wassalam Bermula Rahmat Salawat Lepas tu Bila dalam Al-Quran Innallaha Wa Malaikat Tahu Yusalluna Alain Nabi Innallaha Wa Malaikat Wa Malaikat Dan Malaikatnya Sesungguhnya Allah dan Malaikat Bersalawat Baik Apa Makna Salawat Allah Ta'ala Ke atas Nabi Iaitu Rahmat Allah Ta'ala Salawat Allah Ta'ala Ke atas Nabi Bermaksud Rahmat Allah Ta'ala Ke atas Nabi Sallallahu Assalam Salawat Malaikat Ke atas Nabi Bermaksud Memohon Keampunan Bagi Nabi Malaikat Memohon Keampunan Bagi Nabi Salawat Kita ke atas Nabi Iaitu Bacaan Salawat Kita memuji Pujian Salawat Kepada Nabi Pujian Ke atas Nabi Itu Maksud Tiga Tadi Maksud Allah Ta'ala Bersalawat Ke atas Nabi Iaitu Rahmat Allah Ta'ala Ke atas Nabi Sempat Salin Takpe Boleh Maksud Malaikat Bersalawat Ke atas Nabi Iaitu Malaikat Memohon Keampunan Bagi Nabi Maksud Kita Bersalawat Ke atas Nabi Iaitu Kita memuji Nabi Sallallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Salawat Assalamualaikum Assalamualaikum Salawat Dan Salam Ke atas Nabi Yang sebaik Baik Manusia Itu Waala Alihi Wasahbih Dan Ke atas Keluarganya Nabi Dan Segala Sahabatnya Nabi Mereka Itu Beberapa Pelita Yang menunjukkan Pada Malam Yang sangat kelam Iaitu Cahaya pelita Yang menerangi Malam Sahabat Sahabat adalah Cahaya pelita Yang menerangi Malam Waba'adu Waba'adu Ini kalau mengaji Pondok Waba'adu Bukan ba'dah Kalau ba'dah Selepas Ba'dah Contohnya Semayang Ba'diyah Solat ba'diyah Ba'dah Itu selepas Tapi ini Ba'du Dal Baris depan Ba'du Dalam kaidah Bahasa Arab Waba'du Itu selepas Selepas Apa Selepas Hamdalah Dan Salawat Lepas kita Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Waba'du Ataupun Amma Ba'du Kan Kalau khutbah Itu Mula dengan Alhamdulillah Tak boleh Tak boleh Mula dengan Bismillah Sebab Tidak ada Riwayat Nabi Mulakan Khutbah Dengan Bismillah Hatta Tak pernah Nabi Mula Dengan Bismillah Penggantinya Adalah Alhamdulillah Sebab itu Kita dengar Khutbah Tak ada Bismillah Kalau orang itu Baca Bismillah Dia tak mengaji Imam itu Alhamdulillah Kalau nak baca Bismillah Dalam hati Jangan Dia lafazkan Baik Waba'du Dan selepas Pujian Dan salawat Dan salam Maka inilah Risalah yang kecil Pada menyatakan Barang yang tak dapat Tiada Tidak dapat Tidak Mestilah Maksud tidak dapat Tidak Tullah Buddha Tidak dapat Tidak Maksudnya Sayugianya Mesti bagi Tiap-tiap Mukallaf Bahawa Mengetahui Akan dia Daripada Iman Dan Islam Dan Aqa'idul Tawheed Dan Sembahyang Dan puasa Dan lainnya Daripada Beberapa Kaidah Agama Islam Kita bagitahu dah Wajib Kita ni Tahu tentang Islam Iman Dan Ihsan Sebab itu adalah Rukul agama Islam Iaitu Fiqah Iman Tawheed Ihsan Tasawuf Islam Ilmu Fiqah Iman Ilmu Tawheed Ihsan Ilmu Tasawuf Mudah-mudahan Memberi manfaat Dengan dia Akan segala Kanak-kanak Yang baharu Belajar Pada medan ini Sama juga Jadi rendah diri Dia kata Buku ni Kitab ni Untuk Kanak-kanak Je Tahap dia Itulah ilmu dia Ilmu untuk Budak tadika Je Budak sekolah rendah Sedangkan Syekh ni rendah diri Wala hawla Wala quwata Illa billah Il'alil azim Dan tiada daya Dan tiada upaya Aku Atas menghasil Barang yang aku Kehendaki Melainkan Hanyalah dengan Allah Ta'ala Yang tinggi Lagi Maha besar Maha tinggi Lagi Maha besar Baik Kita tengok Muka surat Bab solat Kalau kitab tu Muka surat 31 Aya lah 30 30 30 Jadi kebiasaannya Kalau dalam Bab Solat Dia dimulakan Bab ibadah Dimulakan dengan Taharah Dimulakan dengan Taharah Jadi Bismillahirrahmanirrahim Qalamusannifu Rahim Allah Manafana Bi'ulumi Fidarin Amin Ini suatu kitab Pada menyatakan Hukum Sembahyang Bermula Makna Sembahyang Pada syara' Iaitu Aqwalun Wa afa'alun Muftatahatun Bit takbiri Wa mukhtatamatun Bit taslimi Bishara Itin Makhsusah Bishara itin Bishara ita Makhsusah Bishara ita Sepatutnya Bishara ita Bishara itin Bishara ita Makhsusah Makhsusatin Ada juga Yang menggunakan Bishuruti pun ada Bishuruti pun Boleh Baik Jadi kita Bila nak Sembahyang Sekurang-kurangnya Kita ada ilmu Apa itu Makna Sembahyang Pada syara' Jadi Kalau boleh Hafal-hafal Boleh ingat Ingatlah Dia ada lima poin Di situ Ada lima poin Iaitu Aqwalun Satu Afa'alun Dua Muftatahatun Bit takbiri Tiga Mukhtatamatun Bit taslimi Empat Bishara ita Makhsusah Dengan syarat-syarat Tertentu Lima Ada lima tu Makna Sembahyang ada lima poin Makna Sembahyang pada syara' Aqwalun Iaitu beberapa perkataan Perkataan-perkataan Wa'afa'alun Beberapa perbuatan Perbuatan-perbuatan Muftatahatun Bit takbiri Yang dimulai Dengan Takbir Iaitu takbir Atul-ihram Mukhtatamatun Bit taslimi Disudahi Akan dia Dengan salam Maksudnya Ditutup Dengan salam Bishara ita Makhsusah Dengan beberapa Syarat Tertentu Itu makna Solat pada syarat Ya Perkataan-perkataan Perbuatan-perbuatan Dimulai dengan salam Dimulai dengan takbir Diakhiri dengan salam Dengan syarat-syarat Tertentu Lima Hafal tu Apa makna Sebahyang pada syarat Lima Sama dengan Solat lima waktu Makna sembahyang pun Lima Ingat Kalau tak boleh Hafal bahasa Melayu Hafal bahasa harap Ya Baik Jadi Kalau dari segi bahasa Itu dari segi syarat Dari segi bahasa Solat Apa maksud dia Dari segi bahasa Solat maksud dia Doa Solat dari sudut bahasa Bermaksud doa Atau permintaan Kenapa? Kerana sembahyang Adalah salah satu jalan Untuk hamba Memohon Apa sahaja Doa Sebab itu dinamakan Solat itu juga Doa Kerana solat itu Tempat hamba Memohon Doa Hajat Dan apa sahaja Kepada Allah Ta'ala Ya Solat juga Asal perkataan dia Solat Solat Yang bermaksud Dalam bahasa Arab Hubungan Hubungan Solat Solatan Solat Solat Dia punya Masdar dia Ataupun root word dia Solat Solat Perkataan Terbitan dia Solat Bermaksud Hubungan Jadi sebab itulah Solat itu Sebagai hubungan Ataupun Wasilah Yang menghubungkan Antara Kita Dengan Allah Ta'ala Solat itu Wasilah Perhubungan Ada Waktu Perhubungan Yang Paling Paling Hampir Hamba Dengan Allah Ta'ala Perhubungan Yang ada Waktu Yang khusus Iaitulah Sembayang Bukan bermaksud Bila kita tak Sembayang Tidak ada Perhubungan Tapi ini Perhubungan Waktu yang khusus Waktu itu Yang halal pun Haram Waktu sembayang Yang halal pun Boleh jadi Haram Sebab apa Makan Makan tak boleh Makan halal Tapi Bila Dalam sembayang Jadi Haram Minum tak boleh Bercakap tak boleh Hanya yang dibenarkan Sahaja Bersuara pun Hanya yang dibenarkan Sahaja Sebab itu Solat Solat Wasilah Perhubungan Kita dengan Allah Ta'ala Jadi Mengaji Ini Lebih sikit Ilmunya Jadi Kalau tak faham Saya mohon Terus bertanya Terus bertanya Jadi Kita macam Kelas pondok Cuma bukan Dalam pondok Yang Keadaan suasana Tapi Ngaji kita Pondok Macam pondok Walaupun Sekejap Walaupun Hari Selasa Malam Pondok Mudah-mudahan Nanti Yang ada Kat depan Hujung-hujungnya Duduk pondok Semua InsyaAllah Duduk pondok Semua Berkhidmat Dengan pondok Syukran Jazakallah Khair Boleh Jadi Jadi ada Contoh Dalam Sebuah Kitab Yang disebut Sebagai Kitab At-Takrirat As-Sadidah Ada Dia tambah Dia tambah Ghaliban Kebiasaan Dia tambah Satu lagi Perkataan Perbuatan Dimulai dengan Takbir Disudahi dengan Salam Kebiasaannya Dia disebut Contoh Kenapa Kebiasaannya Sebab Tak semua Solat itu Sama Keadaannya Sebab Ada solat Yang Tak ada Keadaan Macam solat Biasa Contohnya Apa Contohnya Perkataan Perbuatan Kita tengok Perkataan Perbuatan Contoh Contoh Solat Solat Jenazah Solat Jenazah Ada Perbuatan Tak Takbir 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 Yang lain Tak ada Perkataannya Hanya takbir 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 Perkataan Ada Perbuatan Hanya takbir Contoh Lagi Apa dia Solat Saja terkata Apa dia Solat Yang Orang Yang Solat Itu Perkataan Dia tak ada Perbuatan Dia ada Apa dia Jenis solat Yang Perkataan Tak ada Tapi Perbuatan Ada Haa Fikir sikit Malam ni Tanya nak fikir Tengah malam ni Ketir lah Ustaz tanya-tanya ni Bagi je lah Tahu Malam Nak fikir Contoh Hanya kita bagi Dia fikir sikit Ulang soalan Soalan Orang Yang Perkataan Dia tak ada Tapi Perbuatan Dia ada Bismillahirrahmanirrahim Saya minum dulu Tak boleh balik Tak dapat jawab Apalah Serenderalah Solat Orang Bisu Solat Orang Bisu Tak ada lah Perkataannya Perbuatannya Ada Haa Sebab Rukun Mesti Dilefazkan Mesti Didengar oleh Telinga Orang Bisu Nak dengar Macam mana Jadi dia Senyap je lah Buat syarat Dia Baik Itu contoh Soalan Kalau bertanya Bila Mula Difardukan Sembah yang Ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bila Ini refresh balik Ada Malam Isra Dan Mi'raj Haa Itu Kita refresh balik lah Asalnya Berapa waktu 50 Waktu Menjadi 5 Ya Jadi itu Asalnya Baik Sebelum Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Terima Solat Daripada Allah Ta'ala Di malam Isra' dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tetap Juga Beribadah Tapi Cara Ibadah Nabi Cara Ibadah Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Sentiasa Beribadah Di dalam Gua Hiraq Di dalam Gua Hiraq Dengan Cara Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bertafakkur Maknanya Bertafakkur itu Memikirkan Mengenangkan Terhadap Ni'mat Ni'mat Allah Ta'ala Keliling Apa sahaja Yang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Lihat Nampak Lalu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Bertafakkur Mengingat Fikir Tentang Kejadian Alam Yang bawa Kepada Pencipta Sekalian Alam Itu cara Nabi Sorang-sorang Bertafakkur Duduk Di dalam Gua Hiraq Itu cara Ibadah Dah tak Solat Langsung ke Solat Solat Sebelum Solat Yang fardu Lima Waktu itu Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tetap Mengerjakan Solat Sebab Nabi-Nabi dulu Pun ada Solatnya Jadi Solatnya Hanya dua Rakaat Solat Nabi Dan juga Nabi-Nabi dulu Dua rakaat Solatnya Dua rakaat Dan Waktunya itu Dua rakaat Pagi Dan dua Rakaat Petang Jadi sehari Dua kali Sehari Dua kali Dua pagi Dua petang Yang ada Berdiri Dan sujud Sahaja Tanpa Rukuk Cara Solat Nabi-Nabi dulu Dan Rasulullah Sendiri pun Solatnya Berdiri Dan sujud Sahaja Dua kali Berdiri Dua kali Sujud Tanpa Rukuk Yang Solat kita Dapat Ada Rukuk Solat Sebelum Itu Hanya Berdiri Dan Duduk Dan Sujud Tanpa Ada Rukuk Itu Calor Solat Dua rakaat Pagi Dua rakaat Petang Ada Kisah Ini Kalau nak Panjang Lagi Dalam Kitab Fiqah Pun Ada Cerita Dalam Kitab Bujairimi Alal Khatib Ada Ceritalah Kisah Tentang Solat Ini Kitab-kitab Yang lain Baik Jadi Waktu Itu Juga Ditemani Oleh Katanya Dalam Sebahagian Riwayat Ditemani Oleh Jibril Alayhisselam Baik Baik Selepas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Terima Terima Solat Pada Malam Isra' Dan Mi'raj Masih Lagi Solat Itu Tanpa Rukuk Dan Solat Yang pertama Yang Bersekali Dengan Rukuk Adalah Solat Asar Solat Asar Kalau dalam Sejarah Sirahnya Mula-mula Solat Waktu Solat Yang ada Rukuk Adalah Solat Asar Sebab itu Kalau kita Tengok Dalam Al-Quran Ada Ayat Yang namakan Solatul Wustah Solatul Wustah Solat Pertengahan Solat Pertengahan Itu Ada Kisah Antara Salah Satu Kisah Kisah Yang Inilah Solat Yang pertama Ada Rukuk Iaitu Solat Waktu Asar Solatul Ustah Dalam Al-Quran Itu Ulamak Mentafsirkan Adalah Solat Asar Bagi Mereka Yang menjaga Solat Ustah Solat Asar Iaitu Tengah-tengah Di antara Lima Itu Subuh Zuhur Maghrib Isya' Tengah-tengah Asar Boleh Sebab apa Sebab yang itu Siang Yang itu Malam Tengah-tengah Antara siang Dan malam Adalah Waktu Asar Baik Ada soalan Nak tanya Sekarang ini Rasul-Rasul Rasul-Rasul Ruh-Ruh Para Rasul Ya Solat yang inilah Yang dua Rekat itu Jenis yang itu Sebab memang Rasul-Rasul dulu Semuanya solat Dinamakan sebagai Solat Cumanya Solat yang kita dapat Pada hari ini Special Yang mana Tak dapat Pada umat Yang lain Hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Sahaja Kenapa? Kerana waktu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Mendengar Detikan Hati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Lalu Allah Ta'ala Menghadiahkan Kepada baginda Ya Iaitu Sembah yang Sepertimana Yang kita dapat Hari ini Jadi Sembah yang Kita pada hari ini Adalah Hadiah Sembah yang Kita hari ini Hadiah Kalau orang Nak bagi Hadiah Berat Ke Senang Nak ambil Orang bagi Hadiah Senang Sepatutnya Seronok Tapi Berapa ramai Hari ini Berat Nak sembahyang Sebab Dia pandang Sembah yang Itu Satu Tuntutan Perintah Dia tak Pandang Sembah yang Ini Hadiah Antara Hadiah The best Yang Allah Ta'ala Bagi Pada Kita Tak dapat Yang lain Umat Dulu 25 Rasul 24 Rasul Yang dahulu Tak dapat Hadiah Macam ni Sembah yang Kita lima Waktu ni Hadiah Yang Sangat Terbaik Sebab apa Dah lah Hadiah Diberikan Pula Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Bermunajat Dengan Allah Di atas Sana Special Solat ni Special Sebab tu Ulama kata Assalatu Mi'rajul Mu'min Sembah yang Itu Mi'raj Ya Kita punya Aerospace Kita punya Kapal Angkasa Bila Orang Beriman Sembah yang Allahu Akbar Kita semua Tengah naik Kapal Angkasa Terbang Tinggal Bumi Sembah yang Orang Terangkat Sebab tu Ada juga Sebagian yang Mengatakan Bagi Ahlul Kasyaf Ya Itu bila Sembah yang Bila kita Angkat Takbir Sembah yang Cahayanya Menyinari Tujuh Petala Langit Semu Setiap kali Kita angkat Takbir Cahaya Sembah yang Ni Pung Terang Tapi kita Tak dibuka Kalau kita Dibukakan Pandangan Itu Hijab Itu Kita pun Boleh Nampak Cahaya Itu Bila kita Angkat Takbir Allahu Akbar Spotlight On Tapi Lama 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 Dia akan Berkurang Cahaya Itu Sebab apa Berkurang Sebab Sembah yang Kita Dah Tak Ingat Lagi dah Dia dah Jadi lalai Terang Turun Langit Kenam Kelima Kempat Tiga Dua Satu Lai-lai Menyala sikit Ni 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 Nak tak nak Menyala Tenggelang Timbul Hidup tak hidup Dia lampu Atas kepala Mula-mula Sembah yang Makan main Lagi Semua Semua malak Nak terpadam Dah lampu Yang tinggal Itu Kalau kita Nampak Itu Kita Sembah yang Jaga Kita jaga Cahaya Itu Supaya Tak malak Cahaya Sembah yang Kita Supaya Tak malak Sahun Sahwi Lupa Lupa Sahun Orang-orang Yang lupa Fawailul Maksudnya Wailah Bagi orang Yang Solat Yang mana Solat Dia itu Lalai Dan lupa Maksudnya Dekat sini Bukan Sembah yang Orang Yang tak Khusyuk Bukan Sembah yang Orang Yang Maksud Dia tak Khusyuk Yang dikehendaki Dalam ayat ini Ulama' Menyatakan Bahawa Orang Yang Sengaja Meringankan Sembah yang Meringankan Kefarbuan Sembah yang Termasuk Melewatkan Dengan Sengaja Termasuk Sekejap Semahyang Sekejap Tak Semahyang Kalau tak Allah Ta'ala Itu Zalim Semua orang Semahyang Semua tak Khusyuk Semua neraka Wail Kadang-kadang Ada ustaz Salah Mengajar Habis Semua neraka Baik Tak payah Semahyang Nampak Kalau orang Yang tak Faham Berapa Semahyang Saya dah Tak Khusyuk Allah Kata Orang Semahyang Yang Lalai Tak Ingat Maksud Dia Neraka So No Point Saya Semahyang Sebab Saya Masuk Neraka Sebab Itu Kena Mengaji Untuk Orang Yang Meringankan Kewajipan Allah Maksudnya Meringankan Kewajipan Sembah yang Bukannya Dia Sembah yang Tak Khusyuk Masuk Neraka Tak 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 Kitab Cakap Macam Itu Belum Ada Lagi Bak Fekah Nela Bak Sah Tak Sah Atau Bak Kurang Pahala Itu Cerita Lain Walaupun Dia Tak Khusyuk Tetapi Sah Sembah yang Dia Tetap Allah Ta'ala Terima Tapi Daripada Sepuluh Tengoklah Berapa Markahnya Itu J Daripada Awal Kita Sembah yang Sampai salam tengoklah, malaikat jaga tengok hati kita macam mana semua, gerak-geri kita mula-mula letak 100 markah salah, tik satu tik satu, tik satu, tik satu daripada 100 tinggal 10 markah semayang kita walaupun satu lulus sah malaikat batal lah semayang, sah sudut fiqahnya, sah tapi dari sudut tasawufnya fiqah dah sah faham, fiqah dah sah tapi di sudut tasawuf mungkin ada yang tak sempurna sebab khusyuk itu adalah kesempurnaan semayang itu markah kesempurnaan itu khusyuk, tapi dari fiqah cukup syarat cukup rukun, tak batal sah, maka sah lah, lulus lah semayang dia kalau cerita yang tadi ustaz, saya sembahyang tak pernah khusyuk saya masuk neraka wail ke dah ustaz mengajar tadi macam tu iya ke ustaz pun dah bingung ustaz pun tengah nak jawab macam tu, bukan ayat itu menyatakan orang yang mengambil rengan perintah Tuhan perintah solat dia buat acuh tak acuh sembahyang itu ya neraka sebab dia pandang perintah Allah itu bukannya perintah yang berat untuk dia tunaikan jadi dia rengan-rengankan kalau perintah bos yang lambat masuk kerja takut paskat merah takut nanti bos marah tapi kalau waktu solat waktu merah pun takpe Tuhan kan pengasih dia main kira macam tu dengan Tuhan payahlah besok Tuhan kira ok Tuhan kira baru tahu jangan buat sampai begitu walaupun Allah Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang namun Allah Tuhan juga sediakan syurga yang banyak tingkatannya kalau besok dapat syurga satu bintang jangan marah ke Tuhan kata Tuhan tak adil kita sendiri yang tak adil pada diri kita kita yang meletakkan diri kita itu kepada lembah kehinaan kita yang merendahkan diri kita kita yang letak diri kita itu dapat syurga yang satu bintang yang sepatutnya boleh kita dapat syurga tujuh lapan bintang tapi disebabkan kita ini acuh tak acuh buat sambil lewa perintah Allah perintah agama walaupun boleh masuk syurga tapi kita duduk syurga yang paling bawah nak macam tu tak nak kan tu maksud dia yang ayat tu tu maksud dia baik insyaAllah ada soalan yang nak tanya ya bintang 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 Baik Hikmah dia, susunan Allah Ta'ala buat begitu Kerana Allah Ta'ala Memahami Sudut kehidupan manusia Dia yang buat kita Dia tahu apa yang Kita perlukan Sebab kita hidup Tanpa Kita minta Allah Ta'ala bagi kita Satu kehidupan Yang mana Bila kita hidup Kita dapat Semua nikmat-nikmat yang Allah bagi Terutamanya Iaitu nikmat hidup Cuba bayangkan, kita tak hidup Memang tak boleh nak bayang Sebab kita hidup Kalau kita bayangkan kita tak hidup Kita tak boleh tahu apa itu dunia Kita tak boleh tahu apa itu nikmat dunia Kita tak boleh tahu apa yang kita tahu sekarang ini Ini disebabkan kita dah hidup Dan Allah Ta'ala bagi kita hidup Satu nikmat yang besar Iaitu nikmat hidup Dan satu lagi nikmat yang besar Iaitu nikmat iman Untuk kita kenal Tuhan Yang dah bagi kita hidup Yang dah bagi kita nikmat-nikmat Yang kita kecap ni banyak sangat dah Itu pun kita tak ingat Lupa yang memberi ni Kita lupa pada Pemberi nikmat Kita ambil nikmat dia Tapi kita lupa pada Pemberi itu Kita lupa kepada dia Sebab kita lupa yang kita ini Dihidupkan Bukan mak ayah kita yang hidupkan kita Bukan mak ayah kita yang jadikan kita Yang jadikan kita itu Dia Allah Mujalla jalaluh dia yang jadikan kita hidup Ditumpang dalam rahim mak kita Dimasukkan ruh dalam jasad yang telah dijadikan Empat bulan itu dah berdegup jantung Kemudian dah start dah ada semua-semua itu Kemudian lengkaplah sembilan bulan dalam rahim seorang ibu Mak kita tak boleh nak buat itu Ayah kita pun tak boleh nak buat kita dalam perut itu Siapa yang buat kita dalam rahim ibu itu Siapa lagi kalau bukan Allah 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 Yang jadikan Kita hidup daripada kecil ke besar Kita tahu mana yang betul, mana yang salah Kita tahu mana pahala, mana dosa Tapi Kita lupa yang jadikan kita Inilah dia Manusia yang lupa diri Yang langsung tak ingat kepada pencipta diri Lupa habis Sedangkan dia hidup ni dia tak minta Tapi bila dia hidup dia ambil ni'mat Dia lupa Kitalah lupa Mana nak letak muka nanti Di hadapan Allah Ta'ala yang jadikan Jadi Waktu subuh pendek Sampai ke waktu itu Kerana apa? Kerana kehidupan manusia untuk mencari rezeki Jadi cepat untuk kita bersiap diri Subuh itu Namun Adanya keistimewaan Wal fajr Demi waktu Fajar Bukan biasa-biasa Allah Ta'ala Bersumpah dengan Makhluk ciptaan dia Waktu Masa pun Makhluk ciptaan Allah Ta'ala Wal fajr Wal duha Wal asr Semuanya untuk Allah Ta'ala bersumpah Dengan waktu-waktu sebenikian Kenapa? Kerana ada Dia punya hikmah yang tersendiri Jadi waktu fajr pendek Ya Hanyalah untuk Ujian bagi hamba-hambanya Kekuatan diri itu Dapat apabila kita bangun Untuk solat Fajar Kekuatan diri itu Kerana Solat fajr Kekuatan diri Dan kekuatan untuk kita Keluar mencari Rezeki Jadi Waktu fajr Adakah tak boleh tidur? Ya Jadi Walaupun ada hadis-hadis yang menyatakan Ya Waktu selepas fajr Adalah waktu Selepas mencari rezeki dan sebagainya Adab-adabnya Memang Tak Digalakkan tidur Bahkan Boleh dikatakan Dilarang tidur Sehinggalah Terbit Waktu duha Baru Boleh kita nak berehat Sekejap Contoh Sebuh pukul 6 Ya Kita kena duduk Sampai matahari terbit Sampai syuruk Sampai kita duha Kalau nak berehat Lepas tu Rehat lah Bagi orang yang kerja government Itu Sistem dah macam tu Ya Kalau di Syria Sistem pekerja Kerajaan dia Lambat Masuk kerja Di Syria Sebab Ulama-ulama mereka Begitulah Dia orang akan Rehat sekejap Selepas duha Rehat sekejap Bukan lama Contohnya Sebab dia orang Subuh awal Negara 4 4 musim Subuh awal lah Tapi kita cerita kita lah Kita contohkan dengan kita Subuh pukul 6 Doha pukul 7.30 Jadi kita duduk Sampai 7.30 itu Semayang doha Siap-siap Ini sebahagian Amalan ulama Selepas doha Ada yang berehat Pukul 9 Bangun balik Sambung Mengajar Apa semua Jadi lepas doha Dia berehat sekejap Dalam sejam 7.30 sampai 8.30 Nanti dia siap-siap Pukul 9 Dia start sambung balik Kehidupan macam biasa Sama ada kita dapat Qailullah Ataupun kita dapat Sebentar Selepas doha Kalau Qailullah Tak dapat Kekuatan kita akan dapat Selepas doha itu sekejap Lama kadang-kadang Lepas doha Dia duduk Sambil itu Dia duduk Dia lelap Sekejap Dia terlelap Sekejap kan Lepas berizikir Dia lelap Lepas doha Bangun balik Pen tu Terima kasih Ikut pilihan hati dia lah Kalau ada makna memang ada makna Tapi nak sebut boleh Tak ada masalah Cuma ada sebahagian ulama' Tidak menggalakkan menyebut Lafzul jalalah Pun ada juga Ya Lafzul jalalah Ada sebahagian ulama' Dia tak galakkan Tapi itu pendapat dia lah Sebab apa? Dia kata Kalau boleh jangan sebut Lafzul jalalah Sebut ismul jalalah Nama Allah Ismul jalalah Bukan lafzul jalalah Tapi apa dia punya alasan dia Kerana Lafzul Ada maksud Ludah Jadi sebabkan nak menjaga Lafz itu Selain pada maksud lafaz Ada maksud Meludah Lafzul Lafzul Ada maksud ludah Jadi sebab itu dia kata Kalau boleh kurangkan menyebut Lafzul jalalah Sebaliknya perbanyakkan Sebut Ismul jalalah Itu pendapat dia lah Itu kalau yang mengaji bahasa Banyaknya yang Mengatakan begini Khilaf tak ada masalah Itu benda semua Dari sudut bahasa Kalau kita pandang lafaz itu Dari sudut lafaz yang meludah Memang tak boleh lah Walaupun dalam bahasa Arab Lafzun itu Ada makna meludah Tapi lafzul juga bermaksud Lafaz Kalimah Jadi itu pandangan dia Itu terpulang lah Ada betul juga Pada hujah dia Pada hujah kita Tak ada masalah pun Dia mungkin Niat dia itu Nak menjaga Nama Allah Ta'ala Kesucian dia Lepas tu dia tak suka Nak sebut lafzul jalalah Dia sebut ismul jalalah Isim Nama Allah Ta'ala Macam yang datuk tanya tadi tu Allahu jalla jalaluh Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala Itu terpulang Boleh je Itu tak ada masalah Mana-mana pun tak kisah Rasa dia sedap Kadang-kadang nak sebut Allahu jalla jalaluh Dia sebut Sikit lagi Dah sebut Lalu sangat jalla jalaluh Allah subhanahu wa ta'ala pula Apa boleh Ini tak ada masalah Tak ada syarat Tak ada soalan lain nak tanya Ya Mula tadi Jadi kunci khusyuk Kunci khusyuk Apa dia kunci khusyuk Ialah Mengenal dia Itu kunci khusyuk Lepas tu Orang tanya Ustaz saya semayang 40 tahun 50 tahun Tak khusyuk Khusyuk Tanya dia balik Ada mengaji tauhid tak? Banyak mana mengaji tauhid Kalau tak mengaji Tawahid Memang tak khusyuk Tak dapatlah khusyuk itu Sebab Tawahid itu Kunci Untuk kita dapat khusyuk Walaupun dah mengaji Tak khusyuk Tak apa Satu hari Akan dibukakan Sebab Kita dah ada kunci itu Anytime Akan terbuka Pintu khusyuk itu Kunci utama adalah Khusyuk itu Adalah ilmu tauhid Sebab Nak dapatkan itu Kita kena kenal dia itu Kenal Allah Ta'ala itu Dengan sebenar-benar kenal Barulah kita dapat Serahkan diri kita itu Kalau tak kenal dia itu Susah nak dapat Sebab kita tengah berhadapan Dengan Allah yang maha besar Jadi kita yang kerdir Berhadapan dengan Allah yang maha besar Kita yang fakir Berhadapan dengan Allah yang maha kaya Kita yang lemah Berhadapan dengan Allah Ta'ala yang maha kuasa Kita yang hina Berhadapan dengan Allah Ta'ala yang maha mulia Kita kena Itu rasa Allah Allahu akbar Lepas tu Solat Tak boleh tense Tak boleh tegang-tegang Kena relax All the muscle must be relax Ya Don't be tense Masa-masa ni mesti kena rehat Relax Jangan ditegang-tegangkan dia Sebab itu Satu ruayat Nabi SAW Bila nak masuk waktu Rasulullah akan bagitahu Bilal Ya Bilal Rehatkan kami dengan sembahyang Para sahabat Rehat mereka Sembahyang Kita Rehat kita Dengan Baring atas tikah sembahyang Itu Rasulullah Ya Bilal Ya Bilal Arihna Bis Salah Ya Bilal Allahu akbar Allahu akbar Oh sahabat pun Dah ready dah Nak rehat ni Nak recash Allahu akbar Allahu akbar Semuanya dah Ready Nak masuk dalam Kapal angkasa Nak naik angkasa semua Imam tunggu Pilot tunggu Ini pun satu hal juga Imam kelam kabut nak sembahyang Tunggu dulu Tunggu passenger dulu Kala ada passenger yang terlepas Relax Ya Semua dah ready Okey Baik Ya Semua Cabut pelak-pelak yang masih Ter Masih terlekat Dekat dunia Dekat makhluk Cabut Sekarang time kita Dengan Allah Ta'ala Allahu akbar Kosong kan Habis semua kosong Tumpu Sebab itu Adanya Perkataan Sebab Allahu akbar Terus Jangan Diberi ruang Kepada fikiran Fikiran luar Masuk Sebab itu Disunatkan Membaca doa Iftita Allahu akbar Kabir Jalankan Sekali Kita punya Otak ni Dengan lidah Jalan sekali Satu Dua Tiga Jalan sekali Supaya tak ada Ruang Akal ni Nak Lari keluar Jadi Otak berjalan Lidah Jalan Hati jalan Latih Untuk khusyuk Allahu akbar Kibira Alhamdulillahi Kathira Subhanallah Bukrata Kalau dia nak keluar Tangkap balik Masuk balik Jangan bagi dia lari Bila habis Sambung pula Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Semua pergerakan Ada bacaan Sebab apa? Sebab itulah Allah Nak bantu kita Dapatkan Khusyuk Bacaan itu Bantu hati Supaya tak lari Daripada Landasan Itu cara dia Permulaan Lama-lama Lama-lama Dah biasa Dah jadi habit Kita punya habit begitu Lama-lama Dia berjalan sekali Otak berjalan Lidah berjalan Hati berjalan Lama-lama Dia dah Sekali Dia dah jadi Darah daging Dia dah jadi Diri kita Sembahyang kita pun Dah upgrade Dah to the next level Different level now Kita pun dah jadi Different person Jadi orang dah Berbeza Sembahyang kita pun dah lain Gerak Geri kita pun dah Teratur Semua dengan zikir Dan sebagainya Puncanya daripada Sembahyang yang Cantik Tadi itu Bila kita keluar Daripada sembahyang Kita pun masih lagi Dalam keadaan Sembahyang Sebab itu dalam Tasoah kata Assolatu Da'im Itu sembahyang Yang Kekal Sebab apa? Sebab kita bawa Benda dalam sembahyang Itu di luar sembahyang Akal kita jaga Lidah kita jaga Hati kita jaga Gerak-geri kita Dalam zikrullah InsyaAllah Mudah-mudahan Ada soalan Jadi kita berhenti Dekat situ Dengan syarat-syarat Tertentu Bermula Syarat Wajib Sembahyang Itu Lima perkara Wallah Subhanahu Wa Ta'ala A'lam Tanda situ Bermula Syarat Wajib Sembahyang Nanti kita sambung Kemudian Ada soalan Sebelum kita tutup Boleh Boleh Tak apa Lain banyak pun Tak apa Kalau ikutkan Langit pertama pun Tak sampai lagi Semua sistem Cakrawala Semua yang di bawah Langit pertama Masih lagi Dalam langit pertama Tak ada Tak ada siapa Yang boleh Lepas Even planet Pluto Sekalipun Masih lagi Di bawah Langit yang pertama Dia cuma Lapisan Bumi Sahaja Lapisan Alam Bumi Jadi dia ada Atmosfera Stratosfera Apa fera Fera yang fera Cakrawala Bumi Dan juga Cakrawala Alam Dia punya Paksi Dan planet Yang paling Hujung Pluto Kita belajar Dulu lah Mungkin ada Planet lain lagi Tapi Semuanya ini Masih lagi Di bawah Langit yang pertama Tidak ada Manusia Yang melepasi Langit Kecuali Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sahaja Itu semua Masih lagi Lapisan Alam Cakrawala Bukan lagi Langit Langit Tak ada Melainkan Siapa lagi Nabi Yang ada Di langit Sekarang Ada Di langit Nabi Isa Nabi Isa Ada Yang langit Kelima Nabi Isa Ada Di langit Jadi Nabi Isa Akan turun Di menara Putih Dan Jumhur Majoriti Ulama' Kata Iaitu Di Syria Di Damsyik Di Dimash Di menara Putih Di masjid Umawi Itu pendapat Yang banyak Mengatakan Nabi Isa Akan turun Di situ Akan solat Di masjid Itu Di Syria Di masjid Umawi Itu Jadi Ada manusia Sekarang Yang hidup Di langit Adalah Nabi Isa Nak pergi Tak boleh 57 Nabi Khidir Yang itu Boleh Tapi Tapi Itulah Takut Nanti Jadi Itu kan Dah Itu dah Okey Ada lebih Tiga Nabi Ya betul Itu Itu Betul Langit 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 Memang Betul Langit 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 pertama Langit kedua Langit ketiga Yang kisah-kisah tu Ya betul Itu memang Langit Begitu Dan sekian 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 Tapi Itu Ruh 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 Nabi Sekali Sebab Ruh 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 Ini bersifat Cahaya Dan diizinkan Oleh Allah Ta'ala Bagi yang Allah Ta'ala Kehendaki Ya Sebab itu Allah Ta'ala Berfirman Tanya mereka itu Pada engkau Tentang Ruh Maka jawab Sesungguhnya Ruh Adalah Perkara Tuhan Maknanya Allah Ta'ala Sahaja Yang mengetahui Ruh 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 Ini dia Special Special Jadi Allah Ta'ala Punya kuasa Itu harus Berjumpa Dengan Ruh 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 Harus Hukumnya Kalau berjumpa Dengan Ruh Orang yang Dah tiada Harus Cikgu dah Off Boleh Jadi kita Henti kat sini dulu Nanti kita sambung Sikit lagi Wallah Subhanahu Wa Ta'ala Alam Tentang Tentang Terima kasih.